Saya Puja Nur Maulidia dari Manajemen M, ingin bertanya Pak bagaimana cara mempertahankan motivasi pada diri agar tetap selalu bersemangat? Oke. Orang itu punya motivasi itu kalau dia ada yang mau diraih di masa depan. Ada satu energi. Jadi motivasi itu sendiri sebetulnya gini, ada beberapa konsep motivasi. Motivasi itu ada yang berangkat dari defisiensi. Ada yang berangkat dari needs, dari kebutuhan. Kalau kita bicaranya teori Abraham Maslow, maka kalau saya haus, motivasi saya minum. Kalau saya lapar, motivasi saya makan. Kalau saya kurang teman, motivasi saya, saya ingin banyak bergaul. Ini bicara motivasi berbasis pada kebutuhan. Ini teorinya. Lalu kemudian ada juga yang berbasis pada treatment. Jadi bagaimana organisasi melakukan treatment supaya karyawan itu termotivasi. Nah, kalau ini mau diaplikasikan pada diri kita, maka kita bisa menjadikan needs itu sebagai priority. Jadi kita punya kebutuhan-kebutuhan apa yang mau kita raih. Jadi kalau kita bicara kebutuhan, maka kita harus bicara apa goal kita, tujuan kita di masa depan. Jadi kita harus berangkat dari punya tujuan. Karena kalau ketika enggak ada tujuan, ya sayang jadi enggak punya motivasi. Tidak ada yang menjadi direction, arah kita ke depan itu mau seperti apa. Makanya kalau di kelas, apalagi kelas leadership-nya, Mbak Buja kan masih kelas leadership ya, di OMI ya. Ini kalau dia enggak punya visi, enggak punya apa, where do you want to go? Ya saya bilang kayak zombie. Karena apa? Karena dia ke kampus kemanapun ini enggak jelas mau ngapain. Sehingga seorang leader harus punya itu. Jadi kalau nanti, kalau masalah saya ini kan saya minta untuk buat video mengenai capaian ke depan. Dan bawakan dengan menggetarkan dirinya sendiri. Jadi dia tergetar dengan apa yang dia ucapkan. Supaya apa ini menjadi sumber motivasi. Kedepan apa yang mau dia raih. Nah, biasanya orang-orang yang punya motivasi untuk bergerak ke depan, itu dia sudah menapah dirinya dengan baik. Jadi dia, apa namanya, energinya yang dia bangun itu energi-energi yang positif. Sehingga karakteristik positif tadi di dalam diri kita, itu kita bangun. Perbanyak bersyukur, kita punya tujuan. Sehingga ketika kita mau mencapai tujuan itu, bagian dalam diri kita pun tidak meng-cancel, tidak mengatakan masa sih harus begini, masa sih harus begini. Nah, ini PR mengenai tadi leading sales. Jadi kalau Anda mengatakan tujuan saya kesana dan saya termotivasi, maka saya itu seperti tergetar di sini. Kalau Anda merasakan ada getaran, berarti Anda ini benar, sudah benar. Jadi adrenalinnya ikut bergetar ketika Anda mengatakan saya akan menjadi seorang. Bahkan kalau kita belajar dari sosok siapa namanya? Walt Disney, yang membuat Disneyland. Dia itu punya cita-cita yang hebat. Punya cita-cita saya akan membahagiakan jutaan anak di muka bumi. Nah, ketika buka Disneyland di Tokyo, waktu itu kalau tidak salah, dia sudah meninggal setelah itu. Nah, istrinya ditanya sama wartawan, bagaimana seandainya suaminya masih ada? Jawaban istrinya adalah, sesungguhnya suami saya sudah tahu. Jadi dia artinya pikirannya menembus batas. Itu orang-orang motivasinya besar. Meskipun mungkin dia tidak menyaksikan secara fisik. Seperti halnya ketika seorang guru punya motivasi kuat untuk dari ruang kecil ini melahirkan sosok pemimpin besar di masa depan. Wah, dia luar biasa ini. Sekali lagi banyak teori manajemen yang justru ketika kita pikir positif pada subordinat kita bahwa dia nanti bisa, itu sangat membantu prestasi mereka. Tapi kalau kita berpikir negatif mengenai anak buah kita, itu juga bisa seperti itu. Jadi, seorang leader ini juga perlu mengaplikasikan, kalau tidak salah di pertemuan pertama kita cerita teori X dan teori Y-nya McGregor. Asumsi seorang pemimpin terhadap bawahan. Jadi, ketika saya masuk kelas, saya membayangkan kelas ini menyebalkan, mahasiswanya malas, mahasiswanya itu tidak bisa diatur, maka sikap saya akan berbeda ketika saya berpikir mahasiswa saya itu kreatif, bisa dipercaya, senang belajar. Dan padahal orang kelas itu sama, hanya asumsi kita yang berbeda. Jadi, penting bagi leader tadi untuk ikut membantu para bawahannya untuk meningkatkan level motivasinya. Biasanya ini sosok-sosok pemimpin yang transformasional, dia bisa shifting level motivasinya karyawan. Dari yang tadinya extrinsic, itu menjadi extrinsic. Artinya, dari yang tadinya saya hadir itu karena kompensasi, karena bonus, itu sampai pada level saya terinspirasi oleh apa yang disampaikan oleh para pemimpin saya. Jadi, di sini penting tadi kalau kita bicara pada level individu, pada level kita sebagai karyawan, maka kita harus punya tujuan, tujuan itu harus menginspirasi kita, sehingga kita menuju ke sana, ini sudah sebagai sebuah kebutuhan Anda merahasakan. Nah, inilah sebetulnya akan dialami oleh para pembelajar sejati. Pembelajar sejati itu pembelajar yang bisa belajar di manapun, kapanpun, dengan siapapun, dengan nyaman, dengan percaya diri. Dan dia orang-orang yang bisa menghadirkan guru-guru terbaik dalam hidupnya. Jadi, guru-guru terbaik itu sebetulnya ada dalam pikiran kita. Bagaimana kita menghadirkan guru-guru terbaik itu, pengalaman-pengalaman itu menjadi the best teacher. Begitu juga saya sebagai dosen, ketika saya masuk kelas, maka Anda lah guru-guru terbaik saya. Respon Anda, sikap Anda, bahkan kemudian diskusi yang muncul, ini sebetulnya memperluas bukan hanya level knowledge, tapi level sikap dan respon saya juga dengan situasi itu. Saya kira itu, Mbak Ade. Terima kasih. Terima kasih.